Bisa laporkan sejumlah praktek penghutan liar dan korupsi, siswa sekolah menengah atas di Kota Medan Sumatera Utara tidak naik kelas. Orang tua siswa tidak terima dan protes ke kantor sekretariat sekolah. Tidak terima anaknya tidak naik kelas. Orang tua siswa sebuah SMA negeri di Kota Medan Sumatera Utara mendatangi wali kelas. Orang tua siswa ini menanyakan alasan pihak sekolah yang dinilai tidak masuk akal, terkait absensi anaknya. Ia bahkan menduga sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang ia layangkan ke Mapoldasu. Saya ambil istasi terkait dinas, seluruhnya ke Gubernuran. Saya laporkan, tapi tinggalkan tadi itu nggak ada. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Atas laporan itu, dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan konfirmasi terhadap kepala sekolah dan meminta peninjauan ulang terkait siswanya yang tinggal kelas tersebut. Pastinya terakhir dipanggil tanggal 11 kemarin, itu pun hanya menyampaikan ke orang tua kemungkinan anaknya akan tinggal kelas. Artinya, tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah tidak ada menginformasikan ke orang tua kalau segini absennya ke depan, nanti anaknya tinggal kelas. Maka kita sampaikan kemarin, karena kurangnya pembinaan itu, harap itu dipertimbangkan dan ditinjau ulang. Meski pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah meminta untuk peninjauan keputusan tidak naik kelas, kepala sekolah tetap bersih keras dengan keputusan terakhir. Pihak sekolah juga membantah adanya sentimen pribadi antara orang tua siswa dan kepala sekolah. Tapi ingat ya, tidak ada, jangan dihubungkan. Dengan saya dilaporkannya itu dengan anak tinggal kelas. Tidak. Tapi saya sangat menyayangkan kenapa sampai dilibatkan anak ini. Berarti Murni kena absen ya, Bu? Iya, Murni. Terjadi karena kriteria kenaikan kelas sesuai dengan ketetapan dari permendingku itu dan ditetapkan di sekolah ini. Pihak sekolah juga menyayangkan orang tua siswa yang melibatkan sang anak dalam perkara dugaan korupsi dan pungli yang dilaporkan orang tua siswa tersebut ke Polda, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan AI News melaporkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan AI News melaporkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan AI News melaporkan.